Baru, Solu Intense Tape Stain. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang! Dihianati ex-office boy kantornya, Indul Daratista tutup pintu damai. Kebaikan Indul Daratista ternyata malah dibalas kejahatan oleh Leon Tada, ex-office boy di perusahaan karaoke Indul. Diberi pekerjaan oleh istri Adam Suseno, Leon malah menggasak serta menggelapkan uang dan sejumlah barang di kantor sang majikan, yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Kemarin itu, tahu-tahu, ditegur sama Satpam juga, ngapain bawa mobil malam-malam, ya disuruh si bapak anu gitu. Udah yang ambil petikes segala, terus BPKB diambil semua. Kalau mobil operasional mah paling 350-an lah, gitu. Cuman BPKB-nya kan juga digadehin dengan nominal yang gede, BPKB-nya ada tiga. Petikes lah ya, uang operasional di kantor. Barang perintilan kecil-kecil di kantor saya kan banyak, ya ono, mik lah, ono. Apa ya perintilan ini yaudah. Tindak kejahatan office boy-nya itu membuat Inul sangat kecewa dan sakit hati. Inul tidak menyangka, Leon yang sudah dibantu bekerja dan mendapatkan cuan untuk keluarganya, malah berkhianat dan merugikan dirinya. Memang ceritanya dulu, kita kan lagi COVID, mau mecat pegawai kan nggak enak ya. Jadi saya kasih pekerjaan karena di outlet tutup, jadi saya pindah ke kantor. Udah kira-kira 4-5 tahun lah dia ikut saya. Oh memang karena kita niatnya menolong, gitu. OB itu kan kerjaannya bisa gonta-ganti siapa aja bisa gitu di rolling, gitu. Tapi karena dia kerjaannya bagus, saya taruh di outlet. Habis di outlet, ternyata kena COVID, pindah di kantor pusat. Sempat buron selama 3 bulan, akhirnya pelaku ditangkap polisi. Kasusnya pun sudah disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Utara. Melihat pelaku ditahan dan diadili, Inul sebenarnya kasihan. Tapi jika mengingat kelakuan Leon yang merugikan dirinya, pendanggut asal Pasuruan Jawa Timur ini sangat kesal. Saking kesalnya, Inul ingin Leon dihukum lama. Kita udah ngasih yang terbaik ya buat dia, tapi balasannya kayak gitu. Saya emang orangnya sebenarnya pemaaf juga sih, gitu. Tapi kalau melihat kayak gini, biar cerah aja. Karena itu kan pasal 374 ya, memang 8. Jadi ya udah, gak ada toleransi lah. Tahan baik sekali-sekali, nahan orang boleh tau ya. Dia dipenjara berapa tahun benar sendiri? Nah, iso ya 10 tahun lebih, hape tapong. Perkartu mengadah bahwa ada namanya Leon Pada. Sebagai karyawan, dia melakukan tindakan dalam kegiatan pencurian. Ancamannya bisa kejualan, kejualan. Sakit dihianati, Ria Ricis ingin mantan Satpam tetap dihubungi. Bertemu langsung dengan pelaku pengancaman dan pemerasan. Saat memberikan kesaksian di ruang sindang pengadilan, Ria Ricis tak bisa membendung rasa kecewa. Kepercayaan ke mantan karyawan justru dibalas kejahatan. Ia jadi sasaran pemerasan. Meski anggam mantan Satpam di rumah Ricis menyampaikan permintaan maaf, Ricis bersikuku ingin sang mantan Satpam mendekam di penjara sebagai hukuman. Dari kemarin juga udah minta maaf, istrinya minta maaf, udah kita maaf. Sampai-sampai berjalan kan. Kalau semua perbuatan buruk minta maaf selesai, gampang dong. Jadi itu kan jadi ya tetap proses hukum berjalan. Jauh sebelum nekat memeras Ricis. Di mata Ricis, sosok anggai yang jadi karyawan selama lima tahun, sosok yang dikenal humoris. Adik Oki Setiana Dewi itu benar-benar tak menyangka karyawannya sendiri tega menjadikan dirinya sebagai sasaran pemerasan. Gara-gara dimakan mantan karyawan, mantan istri Tengkurian belak-belakan dihantui rasa trauma bersikap royal ke karyawan. Sedih, sedih karena dia itu kan termasuk salah satu karyawan yang kenal baik ya. Kalau teman-teman pernah lihat dulu, kita pernah bikin video sama-sama, kita pernah apa-apa tuh semuanya tuh sama-sama, karyawan tuh semuanya di rumah tuh sama-sama. Lantas apa sebenarnya yang membuat Angga tega menjadikan Ricis sasaran pemerasan? Dari pengakuannya di ruang sidang, Angga mengaku sakit hati di pecatria Ricis. Namun pengakuan Angga dibantah Ricis. Ia balik menuding, Angga telah menghianati dan memanfaatkan kepercayaannya selama bekerja jadi satpam. Dia bolak-balik emang cari nomor handphone saya, cuman saya tuh kalau misalnya gak terlalu deket banget, emang gak mau kasih nomor handphone. Diberhentikan kerja itu bukan saya yang berhentiin, karena saya juga lagi gak di rumah waktu itu, saya lagi nyewa di rumah yang lain. Jadi tiba-tiba yang bersangkutan udah gak kerja, saya juga, oh udah gak kerja, yaudah, udah sampai situ aja. Cuman kan kesaksiannya katanya dia sakit hati, dipecat, terus tiba-tiba saya kena imbasnya, jadi yaudah, jalan Allah. Soni Septian salut dengan kesetiaan dan kesabaran virus. Soni Septian memang belum sepenuhnya pulih 100%, tetapi kesehatannya terus meningkat dan sudah dapat beraktifitas kembali. Bahkan Soni sudah dapat menerima tawaran job shooting yang ringan, meskipun jadwalnya tidak sepadat seperti dulu. Tentunya kesembuhan Soni ini terlepas dari peran sang istri, virus Arafik, yang begitu setia menemani dia. Kemarin sih masih daerah sini aja sih, suka nyut-nyut-nyut gitu, karena kan leher kesini tuh. Tapi ya, tapi Alhamdulillah gak seperti dulu, kalau dulu kan satu tahun penuh aku sakit, ini setiap hari kan. Tapi dokter bilang kalau emang lagi ngerasa berat kepala atau leher, karena kan aku masih ada penyempitan di sini kan, pembuluh darah leher kan masih ada kan. Gantalan-gantalan dia, ibaratnya airnya kurang lah bahasa kita ya gitu. Jadi kalau dia udah ngerasa agak gak enak, pakai aja lagi gitu. Tapi Alhamdulillah beberapa saat ini, karena dia sering fisioterapi sendiri di rumah juga kan, fisioterapi di rumah sakit udah enggak ya. Udah enggak, udah di store. Jadi kita gaya-gaya gerakan-gerakan yang dikasih sama fisioterapinya itu kan memang harus dipakai terus, kalau bisa dipakai setiap hari itu bagus kayak gitu. Tak ingin kesehatannya kembali memburu, apalagi setelah kehilangan sang ibu. Soni pun mengubah gaya hidupnya jauh lebih sehat. Dan pastinya, semua atas kontrol dari virus. Gak ada istri aku, gak ada anak-anak atau keluarga. Bisa dibilang aku bisa gila kali kemarin. Karena pikiran aku terbebani banget. Aku sakit yang berhubungan dengan otak, tiba-tiba mamah meninggal. Itu rasanya tuh kayak, ya Allah. Mungkin kalau aku gak deket sama Allah juga, gak tahu ya, mungkin aku bisa dibilang bisa gila juga. Atau mungkin, gak tahu deh pasti akan jatuh sedalam-dalamnya banget gitu. Untungnya ada mereka sih. Udah gak sakit. Tapi mungkin sesekali udah sakit gitu. Makan sekarang sebenarnya gak ada pantangan kalau menurut dokter. Karena kan hasil darahnya Soni bagus semua. Tami memang harus menjaga. Udah gak boleh kena darah tinggi, diabetes, atau kolesterol tuh udah gak boleh. Jadi ya semaksimal mungkin aku sebagai istri memberikan dia makanan enak tapi sehat gitu. Jadi banyak yang aku ganti di rumah. Iya, sebagai seorang suami, Soni tak dapat memungkiri. Jika apa yang telah dilakukan sang istri, telah membuat hatinya terenyum. Lantaran tak hanya sudah mengabdi, tetapi juga rela banting tulang. Bisa dibilang hampir 4 bulan ini yaudah gak ada pemasukan sama sekali. Tapi alhamdulillah punya istri yang mau ngebantu itu, Masya Allah. Alhamdulillah bersyukur banget dengan perkembangannya. Dengan, apa ya, dengan sekarang ngeliat dia begini aja tuh aku udah happy banget. Beneran, itu udah kayak hadiah terindah. Jadi kalau ditanya, kamu minta apa gini? Enggak, ini ngeliat kamu sehat gini aja aku udah happy banget. Bermahar 200 ribu rupiah dan cincin emas 3 gram. Disa Sabian sah jadi nyonya Ayus. Terjawab sudah teka-teki hubungan antara Nisa Sabian dan Ayus. Keduanya ternyata diam-diam sudah menikah sejak 4 Juli lalu dengan emas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram serta uang tunai 200 ribu rupiah. Pernikahan keduanya digelar secara sederhana di kediaman Nisa, di daerah Jatiwaringin, Bekasi. Kabar ini pun dibenarkan langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pondok Bede. Pernikahan itu terjadi tanggal 4 Juli. 4 Juli tahun 2024. Kalau walinya itu, itu ayahnya Sobia. Kedemisa. Menurut nikah yang ada, saya berisah. Pernikahan ini terungkap Pusai Riri Unggah Caption di Medsos yang menyebut jika Ayu sudah memiliki keluarga baru yang bikin heboh warganet. Apalagi, hal ini diperkuat dengan curhatan Riri pada Ustadz Irfan dalam sebuah kajian yang meminta saran agar dapat memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Ya, seperti yang diketahui, jika sebelumnya berhembus kencang rumor perselingkuhan Ayus dan Nisa yang menyebabkan retaknya rumah tangga Ayus dan Riri. Bagaimana cara untuk benar-benar bisa memaafkan orang yang sudah pernah menyakiti kita. Belajarlah untuk menghindar. Menghindar bukan berarti memutus silaturahim, tapi kita menghindar karena kita tahu. Kalau kita di dekatnya, akan semakin luka itu terasa menganggap. Saya simpel aja, manusiawi. Itu aja, manusiawi. Jadi dah hilap dan dosa itu dah tempatnya para manusia. Pahit dan sudah terjadi, namun hidup terus berjalan. Riri pun mencoba mengikhlaskan semuanya, dan kembali bangkit menjalani hidup bersama anak-anaknya. Demi wujudkan impian menjadi bintang dangdut masa depan, Iva pendam rindu keluarga dan kampung halaman. Paling muda dan mungil itulah sosok Iva, kontestan KDI 2024 asal Bulu Kumba, Sulawesi Selatan, yang tampil di panggung spektakuler kontes KDI, Kamis malam kemarin. Meski paling muda, Iva tampil percaya diri dan mampu bersaing dengan enam kontestan lain. Bahkan penampilan Iva mendapatkan pujian dari juri bintang. Bangga banget bisa ada di posisi ini. Dari sekian ribunya orang-orang yang pengen daftar di sini, Alhamdulillah Iva bisa lolos ke babak selanjutnya. Dibalik penampilan oke-nya di panggung spektakuler KDI 2024, Iva memendam rasa rindu pada keluarga dan kampung halamannya. Sebab sudah tiga bulan lebih, remaja 17 tahun ini berada di Jakarta, mengikuti rangkaian KDI 2024, demi mewujudkan impiannya menjadi bintang dangdut masa depan. Kangen banget sama mama, kakak, keponakan ku, kangen banget, kangen keluarga. Jadi kalau dikasih HP itu komunikasinya sama mama, papa langsung sama mereka, sama keluarga. Sempat mama datang ke sini, dibawain boneka. Itu aja sih kalau aku rindu, ya peluk boneka itu. Selain mahir menyanyi, ternyata Iva juga berprestasi dalam hal akademis. Di sekolahnya, nilai rapor Iva sangat memuaskan dan selalu dapat ranking tiga besar. Padahal Iva harus membagi waktu antara belajar dengan bekerja, membantu ekonomi orang tuanya. Tapi tetap belajar, belajar di hotel, berada di karantina, ya benar. Ya, sekolah online. Jadi kalau sekali dikasih tuh langsung minta semua tugas gitu, dikerjain terus dikirim. Itu aja sih. Tujuh finalis KDI bersaing jadi pewaris aura bintang Hetikus Endang. Tujuh finalis kontes KDI semalam bersaing sengit menyuguhkan penampilan terbaik di depan juri bintang Hetikus Endang, Inul Daratista, Iis Dahlia, dan Master Fashion Ivan Gunawan. Bahkan suara khas Andin dan Karen bikin Bunda Hetik kepincut, sampai turun gunung, menguji kemampuan vokal dua finalis KDI Karen dan Andin. Bunda tadi sharing sama, bukan mengajari sharing, takut terlupa ya. Seperti tadi Karen, itu tadi, apa namanya, dia nada rendahnya itu sebetulnya dia bagus, nada tingginya juga bagus, tapi nada rendahnya tetap harus diajik, harus belajar, harus dilatih. Ya, sebagai penyanyi multi-talenta dan serba bisa, Bunda Heti tadi malam benar-benar mewariskan aura bintang panggung di depan tujuh finalis KDI. Dengan suara khasnya, Bunda Heti mengajak para finalis KDI berdendang bersama. Bunda sangat surprise sekali, karena banyak sekali perubahan, banyak sekali improvement, dan banyak sekali yang Bunda rasa, mereka sudah layak masuk ke tujuh besar. Mereka, tiap kali kita kasih komentar membangun, mereka memperbaiki diri, dan sekarang progresnya keren banget. Sayang, setelah ketujuh finalis bersaing menyuguhkan penampilan terbaik, Satu diantara mereka harus terjemput pulang, gagal melaju ke babak enam besar pekan depan. Yang harus terjemput malam hari ini, Ririm Ciamis. Sayang sekali Ririm Ciamis harus terjemput malam hari ini, di babak tujuh besar KDI 2024. Sampai jumpa lagi. R алеjah ... ... ... ... Terima kasih.